PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Karena kita berbisnis semoga hobinya bisa dirubah menjadi ajar bisnis ya kak ya. Oke, yang di rumah saya ingatkan kembali. Jangan lupa follow Instagram kami di at himabis underscore UYP. Untuk Instagram Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Dan juga Facebook kami di cendela himabis. Dan juga saya ingatkan kembali supaya belum join, segera join di channel kami. Karena ini acaranya sudah mulai. Dan juga nanti disiapkan ya pertanyaan yang sangat menarik yang diberikan kepada narasumber kita. Di tema pintar berbisnis di sejarah New Normal. Jadi siapkan pertanyaan terbaik. Karena nanti tiga penanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah giveaway. Di akhir acara yang akan saya umumkan. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa di akhir acara akan ada giveaway. Untuk tiga pertanyaan yang terbaik. Tiga penanyaan terbaik. Jadi tonton terus acara ini sampai selesai. Supaya tidak ketinggalan materi yang disampaikan oleh narasumber. Baik, kita memasuki segmen selanjutnya. Yaitu pengenalan jurusan administrasi bisnis. Fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Yudartapasuruan. Yang dalam hal ini akan dimoderatori langsung. Oleh Kak Bibi Eka Fridayanti. Ya, selamat menyaksikan. Terima kasih Kakak Wahyu. Hai teman-teman yang ada di rumah. Dimanapun kalian berada. Saatnya kita memasuki segmen yang pertama. Yang ini pengenalan jurusan dan fakultas. Terkhusus fakultas ilmu sosial dan politik. Nah, saya Bibi Eka Fridayanti disini akan memandu teman-teman semua yang ada di rumah. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber. Beliau-beliau ini adalah Ibu Ani Urwatul Husko, SOS MAB. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Dan juga ada Ibu Nur Aziza, SOS MAB. Selaku Prodi Administrasi Bisnis. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mengetahui secara lebih mendalam. Tentang visip di Universitas Yudartapasuruan itu sendiri seperti apa. Nah, Ibu Ani, saya dan teman-teman ingin tahu bagaimana sebenarnya sejarah visip sendiri di Universitas Yudartapasuruan itu, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bicara Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik tak terlepas dari Universitas Yudartapasuruan. Karena merupakan salah satu dari lima fakultas yang digerolah di universitas ini. Universitas Yudartapasuruan berdiri pada tahun 2002. Sama dengan berdirinya Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Dalam perkembangannya, visip ini mulai tahun 2002 sampai 2013, manajemen pengelolaannya tergabung dengan Fakultas Psikologi. Karena waktu itu jumlah mahasiswa masih tidak terlalu banyak, jadi masih tergabung. Per Februari 2013, dikarenakan minat semakin tinggi, kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Jadi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dibisah dalam manajemen pengelolaan. Ada dekanat tersendiri sendiri ya. Jadi, sampai hari ini, Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat sekali. Visip sendiri mengelola tiga program studi. Yang pertama, administrasi bisnis dengan nilai akreditasi B. Yang kebetulan sudah diperbarui, perbarui SK-nya per tahun 2020 ini. Yang kedua, program studi ilmu komunikasi juga terakreditasi B dengan SK terbaru, tahun 2020 sampai 2025. Program studi yang ketiga, yaitu administrasi publik. Administrasi publik ini juga terakreditasi B. Jadi, program studi yang dikelola di visip ini semuanya terakreditasi B atau nilainya baik. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi, visip sendiri di Universitas Yudarta ini terus mengalami perkembangan seperti itu, Bu. Dari yang dulu mahasiswanya masih sedikit, kemudian apalagi bisnis ini termasuk penerima mahasiswa terbanyak, Bu. Ya, jadi sangat berkembang sekali. Selanjutnya kita akan pengenalan lebih dalam kepada Prodi Administrasi Bisnis. Selanjutnya pertanyaan akan saya ajukan kepada Ibu Kak Prodi. Nah, visi, misi, dan tujuan ilmu administrasi bisnis di Universitas Yudarta itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Saya ajarkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk visi dari program studi administrasi bisnis sendiri adalah menghasilkan sarjana yang unggul di bidang administratur bisnis, baik itu bisnis UMKM atau konvensional, maupun bisnis syariah, yang terwawasan religious pluralistik pada tahun 2022. Kenapa administratur? Administratur kalau teman-teman mau mencek di kamus besar bisnis Indonesia, itu kan maknanya adalah penguasa, majikan, atasan, atau pemegang, pemangku. Itu berarti di program studi administrasi bisnis sendiri, menginginkan bahwasannya keluaran dari Prodi Administrasi Bisnis menjadi seorang yang sukses, orang besar, orang yang berpengaruh seperti itu. Kenapa tadi ada bisnis UMKM sama bisnis syariah? Itu karena basic dari program studi ini sendiri, bernama di lingkungan yang ada pesan prannya. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang mendaftar di Prodi Bisnis juga ada dari pesan tren. Jadi bagi Anda, teman-teman SLTA yang mungkin ada di atau bermungkin di pesan tren, teman-teman tidak usah khawatir untuk hanya memilih program studi yang berbau agama. Tapi Samen juga bisa memilih program studi administrasi bisnis, karena di situ juga akan, Samen akan diarahkan ke bisnis syariah. Karena bisnis syariah sekarang juga lagi tren ya, ada perbanggaan syariah dan lain sebagainya, dan bisnis-bisnis syariah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, baik pesan tren, mempesan tren, tidak usah khawatir untuk memilih program studi administrasi bisnis. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang live ini kan kebanyakan mungkin teman-teman yang masih bingung, mau masuk jurusan apa, kemudian masih banyak juga yang takut salah jurusan. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Buka Prodi, bahwa tidak usah bingung, bahwa di bisnis ini pun juga mempelajari tentang bisnis syariah. Jadi teman-teman yang dari pesan tren bisa bergabung ke dalam Prodi administrasi bisnis. Nah, selanjutnya fasilitas yang ada di administrasi bisnis ini seperti apa? Kalau fasilitas yang ada di program studi administrasi bisnis, ini ada laboratorium akutansi dan keuangan. Bagi teman-teman yang suka dengan keuangan, jangan khawatir di bisnis, ada. Kemudian ada laboratorium kreativitas dan inovasi yang mungkin di dalamnya teman-teman nantinya bisa dengan dosen yang mendantini untuk menciptakan ide-ide bisnis baru, menciptakan startup bisnis. Kemudian ada laboratorium komputar, ada laboratorium kewirausahaan, dan bursa, galeri investasi, itu juga ada. Jadi banyak sekali fasilitasnya Bu ya. Kemudian prospek kerja, nantinya lulusan administrasi bisnis ini bisa bekerja sebagai apa? Bisa melamar kemana saja? Seperti itu bagaimana Bu? Kalau prospek kerja, mungkin yang paling utama adalah menjadi seorang entrepreneur. Keluaran dari prodibisnis adalah menjadi seorang entrepreneur. Kemudian ada juga kerja diperbankan atau diperpajakan, atau bisa menjadi analis bisnis atau investor. Jadi sangat luas sekali Bu ya. Jadi bagi teman-teman yang hanya berpikir bahwa bisnis itu nanti lulusannya hanya akan menjadi pengusahaan, itu salah Bu ya. Teman-teman bisa nanti yang ingin kerja ke instansi pemerintah, masuk ke administrasi bisnis juga bisa, atau kerja di perusahaan pun juga bisa Bu ya. Dan jangan salah, karena beberapa prospek kerja yang tadi itu adalah salah satu di antara pekerjaan yang termaham di doa. Jadi jangan khawatir, itu adalah pekerjaan yang termaham, dalam arti yang prospek dapat ganjanya juga besar. Jadi bisa dijamin kalau teman-teman masuk jurusan administrasi bisnis, tidak akan salah jurusan Bu ya. Karena kan banyak tiba-tiba yang di tengah jalan merasa salah jurusan. Karena administrasi bisnis ini, karena saya sendiri mahasiswa administrasi bisnis, saya merasa bahwa di administrasi bisnis kita tidak belajar hal yang menuntut saja, tetapi sangat puas. Nah, mungkin yang terakhir bisa diberi motivasi kepada teman-teman yang ingin masuk jurusan bisnis Bu. Ya, jadi gini teman-teman baik SLTA maupun teman-teman yang sudah jadi mahasiswa administrasi bisnis, selama tidak salah memilih progi bisnis karena apa? Yang pertama, prospek kerja yang sangat menjanjikan. Kita tahu bahwasannya sekarang dunia itu sudah mengglobal ya. Sudah semakin komplek, di mana segala sesuatu apapun, sekecil apapun, itu bisa menjadi peluang. Yaitu peluang bisnis utamanya ya. Jadi, saya tidak perlu khawatir, dengan masuk di progi bisnis, saya nanti akan lebih membina skill, skill dan kompetensi Anda dalam menghadapi era yang seperti ini. Seperti kalau di progi bisnis, mungkin saya nanti akan belajar skill, lebih mandiri, lebih kreatif, lebih inovatif, kemudian lebih bisa menghadapi segala sesuatunya dengan tanpa ragu-ragu sesuatu apapun dan seperti ini. Jadi, jangan pikir kalau sudah masuk administrasi bisnis itu, itu salah. Tidak. Kemudian, di progi administrasi bisnis sendiri, itu terutama di UYP ini, Universitas Jodoh Tepasuran, menjalankan kurikulum yang terstandar internasional. Karena, kita juga termasuk di anggota asosiasi ilmu administrasi bisnis Indonesia. Jadi, sebenarnya, swasta, universitas swasta, ataupun universitas negeri, sebenarnya sama saja kurikulumnya, yaitu kurikulum yang berasal dari IAB. Teman-teman, tidak usah khawatir ya. Ketika kuliah di program studi administrasi bisnis di universitas yang swasta, karena sebenarnya sama. Yang kedua, program studi administrasi bisnis juga sudah bekerja sama dengan berbagai instansi yang terkait, yaitu dengan pemerintah daerah, kemudian dengan berbagai perusahaan, dengan perbankan, dengan Direkturat Jenderal Pajak, dan para pelaku usaha, terutama usaha UMKM, seperti itu. Jadi, tidak, teman-teman tidak malu no belajar di baku, di perkuliahan, tapi juga bisa kuliah lapang, bisa juga makan, atau praktek kerja di tempat-tempat yang terkait seperti yang saya sebutkan tadi. Baik, apa namanya, jangan ragu ya, bergabung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, karena kami siap mendampingi dan menghantarkan adik-adik semuanya, yang mau ambil jurusan administrasi bisnis, silakan, yang mau ambil jurusan ilmu komunikasi, kami siap, dengan kompetensi dosen yang tidak diragukan, yang mau ambil jurusan administrasi, pakli juga, silakan. Karena berbagai kelebihan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti yang saya jelaskan di awal, prodi yang dikelola di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu semuanya terakreditasi B. Artinya, pengolahannya sudah terkategori baik. Yang kedua, dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 40 persennya sudah doktor semuanya. Artinya, 60 persen sisanya adalah masih studi S3. Jadi, jangan ragu. Kami juga memiliki dosen yang punya kompetensi luar biasa. Selain itu, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sudah memiliki gedung sendiri, yang kebetulan hari ini kita tempati, gedung lima lantai yang didukung dengan lift, yang mungkin itu satu-satunya di Kabupaten Pasurwa. Gedung kuliah yang, apa namanya, punya lift ber-AC, dilengkapi di PLTD, dan itu saya yakin itu masih satu-satunya di Kabupaten Pasurwa. Dan itu sangat mewah sekali kalau ukurannya di Kabupaten Pasurwa. Yang ketiga, kurikulum yang digunakan memang seperti yang disampaikan Bu Jiza tadi, kita meskipun di swasta. Dosen-dosen yang ada di VCP sudah tergabung dengan asosiasi di masing-masing program studi. Kalau di administrasi bisnis sudah tergabung di IAPI, kalau di administrasi pabrik sudah tergabung di IAPA, kalau di ilmu komunikasi sudah tergabung di SPKOM. Artinya, ketergabungan ini juga berdampak pada kurikulum yang digunakan. Jadi, jangan ragu. Kurikulum kita itu sudah kurikulum yang terbaru, kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman. Artinya, kita tidak ketinggalan dengan universitas-universitas negeri di sebelah-sebelah kita. Kita sudah sama, kurikulumnya sudah sama. Setelah itu, kelebihan yang keempat, kita itu juga memiliki fasilitas yang banyak sekali. Selain di dunia laboratorium, kita juga memiliki kerjasama dengan apa namanya Universitas Jawa Timur, saya termasuk anggota apa namanya forum Dekan FISIP via sejawa timur, yang itu saya yakin akan memperluas wacana keilmuan yang ada. FISIP juga bekerjasama dengan lembaga pemerintahan, dengan BEDA, dengan DPRD, dan lain sebagainya. Jadi, jangan ragu. Silahkan pilih, silahkan daftar di gedung Nusantara Lantai 1, atau lewat online di UDARTA ACID. Silahkan mulai hari ini yang belum daftar, silahkan bergabung, karena kami akan mendampingi Anda semua, menghantarkan adik-adik semua untuk menggabung cita-cita yang adik-adik inginkan. Jangan ragu, kami itu sama dengan universitas negeri, statusnya saja yang swasta. Selanjutnya, kita juga adukkan dengan pesantren, jadi, yang mau modok sekalian, mungkin yang dari luar Jawa, yang dari luar Kabupaten Pasulun, silahkan sekalian, apa namanya, modok sekalian kusus kuliah. Ya, kita dapat ilmu yang dobek. Dapat ilmu agama, dan juga dapat ilmu di perguruan tinggi. Artinya, nanti lulus, dapat double keilmuan. Dan juga, gedung yang kita tempat ini, gak nyewa ya, kita sudah milik pribadi. Seperti yang lain, artinya, gak ada lah, sewa-sewa gak ada kita. Ini menempati gedung yang sudah miliknya Universitas Yudhanta, Pasuluan. Gitu. Jadi, saya tunggu, adik-adik semuanya bergabung dengan kami. Apa namanya, jangan ragu, silahkan pilih yang mana, karena kita punya semuanya. Administrasi publik, administrasi bisnis, dan ilmu komunikasi, dengan berbagai kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi, seperti itu teman-teman. Jadi, jangan ragu, segera daftar, jangan pikir panjang lagi. Kalau kalian masuk ke jurusan administrasi bisnis, dijamin kalian tidak akan pernah salah jurusan. Karena sudah seperti yang dijelaskan, kedua narasumber, fasilitas lengkap, kemudian kurikulum kita juga sama dengan negeri, dan Universitas Yudhanta ini termasuk universitas terbaik di Kabupaten Pasuluan. Seperti itu, Buya. Baik, terima kasih. Saya anjiri segmen pertama ini. Jangan kemana-mana dulu, karena sebentar lagi akan ada live akustik kembali, kemudian kita akan bertemu lagi di segmen kedua. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Saya kembalikan ke Wahyu. Oke, Kak Bibi. Terima kasih untuk waktunya menemani Ibu Dekan, dan juga Ibu Kapro di program Studium Administrasi Bisnis. Kali ini, sebelum memasuki segmen selanjutnya, kita akan dihibur kembali oleh artis-artis kita, oleh Kak Rivita dan juga Kak Sultan, yang akan membawakan sebuah lagu dari Almarhum Didi Kempot ya, yang berjudul Tatu. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow Instagram kami di www.himabis.com untuk Instagram-nya Ibu Dekan Mahasiswa Administrasi Bisnis Yudhanta Pasuluan, dan juga jangan lupa Facebook-nya, yaitu di Jendela Himabis. Saya ingatkan kembali supaya tonton acara ini sampai selesai, karena di akhir acara akan ada giveaway untuk tiga pemenang dengan pertanyaan terbaik yang dikirimkan ke kolom komentar Ibu Dekan Mahasiswa Administrasi Bisnis ataupun Facebook-nya, yaitu di Jendela Himabis. Oke, Kak, kita nyanyi lagi ya. Ada sebuah lagu Tatu buat Anda semuanya yang di rumah. Selamat menyaksikan. Kalau mau nyanyi juga, boleh silakan. Nyanyi di rumah ya. Nyanyi di rumahnya sendiri. Duit sama saya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Jendela Himabis. Jendela Himabis. Jendela Himabis. Rabi so tansah, nangin hatiku tansah kelihatan. Gimana? Jendela Himabis. Jendela Himabis. Semuanya bisa nyanyi yang di rumah Aku salah, yang aku, apa anaknya? Ceritanya trisno, nalikombie, akulankuwe Apa aku salah, yang aku kondok? Apa anaknya? Ceritanya trisno, nalikombie, akulankuwe Nalikombie Sudah Terima kasih 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 pun nanti akan maksimal jadi bukan pada lebih siapa yang menggunakan teknologi yang mencari, nanti akan bisa survive, bisa bertahan, tapi mereka-mereka atau pelaku usaha yang bisa membuat strategi alternatif yang baik bagi kebutuhan proses bisnis mereka sehingga tetap bisa berjalan bisa tetap memenuhi kebutuhan untuk masyarakat banyak saya kira itu, mungkin ada tambahan ada tambahan dari Pak Selanjutnya ya terima kasih terkait new business new normal menurut saya terkait apa yang disampaikan oleh Buatma tadi sudah kamu langsung kita mengetahui dan mengenali seperti itu ada tapi disini saya akan cuma memberikan dua clue dalam new normal ini terutama dalam bisnis yaitu yang pertama adalah new normal sendiri yang kedua adalah new business atau kalau kita kalau saya debat itu lebih lebih apa itu lebih ekstrim itu mengenali dengan new essential seperti itu kalau normal kita sudah kita ketahui bersama kita berubah berlaku yang lama menjadi berlaku yang baru itu yang sudah kita lakukan yang dulu kita keluar rumah tidak tahu apa-apa kita ketahui sekarang memakai masker harus membawa seri tersen dan lain-lain itu adalah salah satu berlaku lama yang kita harus adaptasi tadi menggunakan atau metode berlaku yang baru ini harus kita lakukan bersama tapi yang lebih menarik lagi untuk di segmen bisnis karena ini apa itu temanya itu pintar-pintar bisnis di pintar-pintar bisnis di era normal maka saya kaget dengan new business atau new adventure tapi new business ini tidak harus bisnis baru tapi kita bisa merubah strategi lama menjadi strategi baru yang terdampak pada sampai saat ini yang sangat terdampak pada apa itu covid-19 ini adalah di bidang sektor luar UMKM sangat terdampak sekali karena mereka-mereka itu tidak apa masih belum bisa menggunakan sistem atau tools yang mereka miliki beda dengan perusahaan berbesar meskipun dia terdampak tapi untuk ketahanan aset atau mudahnya masih bertahan masih bisa maka jangan jangan serahkan covid-19 kalau UMKM sekarang itu terdampak karena apa? karena masih kurang persiapan untuk menerapkan atau merubah strategi lama dari strategi baru saya kasih contoh kecil sekarang perusahaan perusahaan KFC langsung saya sepenuh nama KFC KFC setelah terdampak kan restoran itu kan sudah tutup kan untuk makan di tempat itu tutup tapi mereka masih punya punya strategi baru yaitu dia itu menggunakan sistem take away yang ada di pinggir pekerjaan ternyata dia masih berlaku karena dampak itu memang sangat dicasakan oleh sektor-sektor bisnis terutama UMKM makanya dalam sistem atau itu demi normal kita harus juga bisa menghilangi new bisnis atau new adventure ini yang harus kita lakukan bersama terutama di sektor bisnis di sisi lain juga memang kalau kita melihat kondisi masyarakat sekitar terutama di berkota itu kan sangat sangat ketakutan atau ya bisa dibilang kalau kita itu sebagai akademisi atau yang sudah paham terkait itu jangan terlalu parno lah parno jangan terlalu ketakutan untuk ditulak dari orang lain dan yang penting kita itu sudah sesuai dengan potongan kesehatan menjaga kesehatan menjaga kebersihan tetap jaga jarak tetap menjaga imunitas itu yang penting jadi titik poinnya disini adalah yang tadi saya gunakan dengan dua clue yaitu new normal dan new business mungkin itu tambahan dari saya untuk terkait tema tersebut ya jadi bisa disimpulkan bahwa normal ini adalah sama dengan new business dimana bisnis itu merubah strategi lama menjadi strategi bahaguna sebenarnya yang dijelaskan Pak Soehad sendiri itu with or without covid-19 pun akan sangat berguna bagi UMKM ya mbak ya nah tapi bicara tentang new normal sendiri kalau kita lihat perkembangan kurva covid-19 sejak diumumkan bahwa new normal itu kurvanya semakin melonjak seperti yang kita amati diberita gitu bagaimana apakah new normal ini memang strategi yang tepat untuk perekonomian Indonesia atau mungkin kita harus kembali ke lockdown dulu kemudian menunggu saat yang tepat momentum yang tepat untuk new normal kembali karena saat ini pun banyak perusahaan yang tidak berani untuk membuka kembali usahanya karena dampak covid-19 sendiri bagaimana menanggapi pertanyaan dari Mbak Bibi apakah memang lebih pada itu ya apakah new normal ini akan berdampak positif pada perkembangan Indonesia kalau menurut saya pribadi akan berdampak positif kalau hasilnya baik kalau sesuai harapan namun sepertinya untuk jangka waktu pendek ini untuk bisa merangkak naik membuat perekonomian lebih baik itu sulit ya karena memang kita lihat bahwasannya di berita-berita itu kita tahu bahwasannya terjadi peronjakan kasus tersebarnya covid-19 itu sendiri jadi pemerintah sebenarnya bukan main-main menerapkan kebijakan seperti ini paling tidak dari adanya kebijakan seperti ini pasti nanti besar harapan pemerintah bisa menungguhkan kembali produktivitas masyarakat yang maunya terhenti untuk bisa beraktivitas kembali sehingga bisa mendapatkan penghasilan dan sebagainya paling tidak ekonomi kita perekonomian ini tidak sampai menurun produktivitasnya di tengah pandemi corona jadi ini memang harus tetap diterapkan terlebih ini juga sangat membantu para tenaga medis di negara kita yang berjuang di karda baling depan untuk bisa menolong orang-orang yang terinfeksi covid-19 itu jadi menurut repati saya sendiri kalau memang dilihat prediksinya bulan Juli 2020 ini masih terjadi pelonjakan kasus penyakuan virus corona untuk semester 2 kita 2020 ini nanti akan saya rasa sulit berkembang di afrokomuniannya kalau kita lihat kembali sebaliknya kalau misalkan terjadi penurunan kurva angka penularan atau terjadi covid itu paling tidak setiap timer 2020 itu bisa menurun kurvanya itu ada harapan kecil untuk bisa naik perekonomian itu meskipun sedian-sedian persen paling tidak ada berdampak juga pada di tahun 2021 karena memang perintah-perintah yang sudah dirilis oleh pemerintah khususnya itu memang semakin menambah kejemasan ke masyarakat ada masyarakat yang jemas ada masyarakat yang resah ada masyarakat yang santai ada memang beberapa yang memperasakan semua hanya bebek saja jadi sebenarnya tergantung diri kita sendiri menyingkapi hal demikian di sisi lain kita juga harus selalu berpikiran positif jadi semua akan baik-baik saja kita lakukan semua seperti sedia kala kita bekerja kita berdagang keluar rumah tetap dalam artinya menjaga protokol kesehatan jadi kalau misalkan kita tetap dari pribadi kita sendiri melakukan kegiatan yang positif supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu itu nantinya juga akan mereka tambah sendiri sehingga nantinya kalau dalam satu individu kelompok semuanya itu positif melakukan kegiatan dan sebagainya juga akan berdampak lama-lama pada perekonomian di skala kecil misalkan nanti juga lama-lama akan membesar nah itu saya kira dari saya Mbak Bibi jadi teman-teman new normal itu bukan berarti ketika semuanya dibuka semuanya bebas kembali bukan berarti kita bisa bebas kemana saja dengan kebiasaan lama tetap ada protokol kesehatan nah kalau bicara dampak covid-19 ini kan menimbulkan atau menciptakan orang kaya baru dan orang istri baru usaha baru yang terdampak kemudian usaha yang justru mendapat revenue sangat tinggi seperti jasa ekspedisi nah untuk teman-teman yang ingin mengembangkan bisnisnya ini kan mereka saat ini mungkin banyak masyarakat yang dalam kondisi tertekan karena dampaknya kan bukan hanya secara material tapi juga secara psikologis Buyan nah ini untuk bagaimana dengan kondisi yang masih tertekan kemudian masih takut untuk membuat bisnis baru ini bagaimana Bu motivasi kepada teman-teman yang ingin mulai berbisnis karena ekonomi haruslah berjalan jadi bagaimana solusi dari Bu Ammar dan juga Pak Sulhan Pak Sulhan ya saya sedih ya terima kasih Pak Bibi memang dampak yang paling terdampak itu memang ya tadi sektor bisnis dan sektor pemerintahan tapi apakah tidak ada nilai positif pasti ada pasti ada dari sekarang yang tadi dibilang yang kaya sebagian kaya yang miskin sebagian miskin akan tetapi kita saya punya teman ya langsung punya teman itu salah satu teman saya itu dia itu sebelum covid-19 dia itu punya teman traveling jadi setiap setiap minggu dia itu ke luar negeri ke luar negeri setiap hari saya melihat apa itu di Instagram setiap minggu hampir dia itu ke luar negeri dampak covid-19 sangat memukul beliau sangat memukul beliau jadi beliau itu langsung berkoneksi atau berkolaborasi dengan petani karena salah satu UMKM itu salah satu petani dia membuat website membuat konsep yang mana dia itu menjualkan hasil dari petanian konsepnya dari beliau secara online kenapa karena konsumen ini sekarang sudah dipaksakan atau diadaptasi yang dulu secara konvensional sekarang harus menjadi online itu itu yang harus kita 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 lakukan sekarang itu dan yang miskin misal ada salah satu teman saya itu konsultasi atau bilang pak saya itu saya gini gini setelah tiga bulan berjalan terkena dampak covid setelah itu saya hancur itu gimana solusinya ya itu cukup mudah jadi ada beberapa ya peti jangan stress jangan stress jangan ada beberapa step atau strategi dan bisnis itu mungkin nanti itu juga akan dibahas jadi namanya itu pas tadi keizen keizen your product and service atau bisa mengimprove terus menurut produk itu saya contoh kecil misal kalian sekarang itu punya usaha jus buah jus kan itu kan secara langsung kan kita membeli kita tanggungka dengan orang atau dengan pembeli nanti dikhawatirkan dari penjualan itu kita menggirakan ketularan tapi bisa di di improve menurut apa itu menurut strategi kiz itu di improve kalau awalnya itu dia jualan jus buah dengan face to face maka dia harus di improve menjadi jualan buah segar jadi dia bisa apa itu langsung tidak langsung jualan buah segar tapi di online karena konsumennya sudah jelas makanya kalau buah bisa dicuci tidak meminimisir untuk penularan itu bisa dibuat seperti itu makanya banyak strategi strategi yang kita berikan kepada masyarakat teman-teman KM selama kalian sekarang sudah ada di si akademik ya sudah banyak teori banyak pelatihan banyak pengalaman cobalah itu diserga orang-orang yang memang membutuhkan satu-satunya seperti itu biar balance antara kalian itu sama masyarakat itu memang harapan dari masyarakat itu minta bentuk realnya dari teman-teman wiswa apalagi kita itu jualan bisnis harus punya trik punya solusi jangan memprioritik saja tapi tidak punya solusi itu mungkin salah satu atau sedikit jawaban dari saya mungkin bisa ditambah dari Kulama karena memang beliau lebih spesifik ke sistem informasi itu lebih jenis silahkan Kulama terima kasih Pak Sulhan saya menambahkan dan menanggapi menyimpulkan dari apa yang disampaikan Pak Sulhan tadi terkait dengan improve maunya perjualan jus buah bisa di improve digantikan dengan perjualan buah segar itu sebenarnya kalau kita compare kembali ke teori itu sebenarnya merupakan strategi alternatif bagi bentuk usaha di masa pandemi covid ini memang berdampak secara psikologis dan material tentunya namun kita harus bisa kreatif kita harus bisa inovatif memutar otak untuk bisa sekiranya kita tetap melakukan usaha menghasilkan produk yaitu dengan mengubah model bisnis kita yang tadi manual bisa jadi online prosesnya juga dirubah misalkan bentuk transaksi dan sebagainya pesan antar delivery dan sebagainya dan juga strategi bisnis barunya memang Pak Soekan menyatakan bahwasannya ada era new normal juga ada era new bisnis memang semua ini menjadikan mudah kegiatan itu kalau semua sempat di online kan kita didorong secara tidak langsung ke digitalisasi digitalisasi jadi memang mau gak mau nanti masyarakat kita misalkan baik dari sisi usaha UMKM atau kita sebagai seorang berguna usaha itu nantinya akan secara gak langsung menjadi seorang pengguna sehingga nanti akan terbentuk masyarakat industri 5.0 jadi saya kira memang penting memanfaatkan teknologi di era pandemi covid ini untuk bisa berjualan online memanfaatkan media sosial apapun kalau misalkan kita sebagai mahasiswa mahasiswa tahu caranya membuat media atau membuat blog membuat vlog konten dan sebagainya kita bantu kita bantu teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita yang melakukan usaha itu kita sebagai tim pemasarnya tim pemasar kita bantu memasarkan supaya jangkauan pemasaran mereka luas kemana-mana jadi nanti juga bisa bekerjasama dengan mitra lain misalkan siapa yang jadi gurir atau nanti berdasarkan dengan project grant dan sebagainya itu kan memang masih bisa menjadikan alternatif model bisnis setiap usaha nantinya di masa pandemi covid ini jadi tetap tetap harus bisa bagin selalu semangat supaya tetap bisa menghasilkan meskipun kita berada pada masa-masa kritis pandemi covid ini jadi sebenarnya masih banyak peluang masih banyak celau untuk kita bisa terus berbisnis karena terutama teman-teman yang di rumah ini kan milenial semuanya pasti punya sosial media bagaimana caranya kita bisa improve bisnis kita memanfaatkan digitalisasi itu untuk mengembangkan bisnis kita seperti itu mungkin sekarang bisa beralih ke pertanyaan dari teman-teman yang di rumah untuk teman-teman yang sudah bertanya pertanyaan pertama dari ini banyak pertanyaan yang tadi sudah dijawab sama narasumber saya pilih pertanyaan mungkin yang unik nah ini dari Divya Eka Aprilia ini mahasiswa administrasi bisnis UYP sendiri saya mau bertanya Pak agar lebih mudah menjalankan bisnis apalagi di usia mudah seperti ini dimana masih pada kondisi new normal yang seperti moderator katakan tadi kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan apakah saya harus bisa mempunyai bisnis plan sendiri atau harus membeli sebuah franchise atau mendirikan brand sendiri namun yang saya ketahui franchise juga memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan modal yang sangat besar lalu apa solusi yang tepat berbisnis dengan mudah baik dan tepat di era new normal ini ya jadi itu tadi pertanyaan dari Mbak Divya jadi mungkin Mbak Divya ini ingin berbisnis tetapi bingung ingin memulai membangun bisnisnya sendiri atau franchise sedangkan di masa-masa kritis seperti ini ya banyak modal yang berkurang seperti itu nah itu sebenarnya solusi yang tepat untuk berbisnis kita membangun bisnis sendiri atau franchise di era new normal ini seperti apa saya bisa menyarankan atau saya bisa bisa memberikan beberapa trik ya pinter berbisnis di era new normal ini karena memang semua serba terbatas gerak kita ya tapi tidak jangan sampai membuat kita tidak termotivasi untuk selalu bisa berbual usaha kalau kita memang punya minat untuk berbual usaha berarti kan minat kita sudah ada untuk kesana jadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi sedikit kita bisa misalkan terkendala dari sisi modal ya kita bisa menjadi bagian dari pemasaran sebuah usaha misalkan Mbak Bibi punya usaha teman-teman yang lainnya juga bisa membantu memasarkan lewat vlog lewat apa testimoni mereka atau lewat instasori atau lewat status di media sosial kita dan sebagainya karena memang kalau melihat perkembangan minat pengguna dari adanya fitur smartphone dan sebagainya itu memang memberikan dampak yang signifikan pada penjualan banyak orang yang berminat melihat status beberapa teman kita penjualan itu mereka tertarik dan akhirnya kita juga membuka lainan deliver order nah demikian nah kalau misalkan sejenis franchise itu kalau dari peran kita serius kita sebagai mahasiswa mungkin agak keberatan ya karena memang modelnya besar jadi alternatif lain yang bisa kita lakukan ya bisa menjadi satu bagian tim pemasar dari produk usaha teman atau keluarga atau beberapa tetangga sekitar kita kita bantu mereka untuk memasarkan atau kita juga bisa membuat usaha lain yang memang berpotensi dan punya perbuang di era sekarang ini misalkan kita berbisnis makanan selain makanan kita bisa membuat masker kita improve kompetensi kita kita bisa menjahit misalkan kita buat masker secara sederhana dengan beberapa macam misalkan buat dewasa buat anak maskernya atau kita buat kita berjualan apa ya sayur misalkan sayur itu kan memang biasanya itu hanya orang-orang yang berbeliling karena memang semua dibatasi gara-gara orang seperti itu jadi kita bisa melakukan pelayanan penjualan sayur itu secara online dengan dikemas yang higienis yang praktis yang cantik seperti ini misalkan menggunakan foam terus dibungkus dengan plastik perkat terus diberikan harga kita melakukan pelayanan pesan antar dan sebagainya nah itu bisa menjadi alternatif kegiatan kita kegiatan bisnis kita selain menggunakan secara online yang penting kita juga harus punya channel ya membangun channel membangun mitra karena kalau kita tidak punya channel tidak punya mitra itu sulit untuk bisa menerapkan strategi bisnis online atau memasakkan online kita punya banyak grup di media sosial itu kita manfaatkan tidak hanya bercakap-cakap mencerita-bercerita tentang kegiatan kuliah kegiatan apapun yang buat kita tapi kita juga bisa itu juga bisa menjadi wadah sarana kita untuk memasakkan usaha kita jadi saya yakin apapun kalau kita mau berusaha kita mau bergerak meskipun hanya sebatas dari cemari pasti akan menghasilkan terima kasih selamat menikmati 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 Di duka yang terdalam Apa hati terasa Kau tinggalkan ku meski ku tak rela Selamatkan diriku hingga saat ini Kau masih marah Kau tinggalkan kami Mungkin suatu saat nanti Kau tinggalkan bahagia meski tak bersamaku Bila di kata kembali Terlalu aku sepanjang hidupmu Ingin kaya di usia muda Ingin sukses di usia muda Masuk bisnis aja Abis Ingin trailer dunia Lima bisu datang Ordinary to extraordinary Salam bisnis Tidak Tidak Tidak